ketemu lagi di video saya, di video ini saya akan menceritakan tentang bagaimana suka-duka waktu kita melaksana pekerjaan keruk laut ini, baik akan saya ceritakan dari awal ini adalah pompa untuk penyedotan kita di laut, jadi pompa ini kita kirim ke laut, kita gunakan rakit jadi rakit ini portable, bisa pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan kita di laut nanti ini adalah pipa buangan, jadi lumpur dikirim lewat pipa ini ke daratan setelah disedot, dibuang ke daratan, jadi kurang lebih panjangnya sekitar 300-400 meter dari mesin ini, mesin penyedotnya ternyata cara ini tidak membuahkan hasil, jadi kami mengubah cara dengan pompa ini ke cara yang lain disini kami menyewa kapal, jadi kapal ini akan menyedot lumpur, jadi kapal ini lebih efektif daripada kita gunakan mesin yang terapung tadi, tidak bisa lihat sempurannya kencang ternyata cara ini juga belum berhasil maksimal, akhirnya kami cek ke lokasi untuk melihat kedalaman hasil penyedotan menggunakan kapal tadi jadi kami menambah satu unit kapal lagi untuk membantu pekerjaan supaya lebih cepat jadi kapal ini kita gunakan dua kapal yang tadi warna hijau yang ini warna oranye kita kerja dengan dua kapal supaya melakukan penyedotan bisa lebih maksimal anda bisa lihat semburan kapal yang warna oranye ini lebih kencang lebih deras juga sepertinya ini sudah menampakkan hasil yang baik daripada sebelumnya ternyata cara ini juga belum berhasil maksimal sehingga kami mencari lagi metode yang lebih baik lalu kami menyewa eksapator semi long arm jadi kita pakai dua eksapator kita letakkan di atas ponton satu di sisi depan yang satu di sisi belakang jadi eksapator ini mengaruh lumpur yang ada di laut lalu dinaikkan ke atas ponton setelah itu lumpur ini kita buang ke pinggir muara di tempat pembuangan yang kita sediakan ini anda bisa lihat lumpurnya kita naikkan ke ponton kelihatan jelas ya jadi ini lebih efektif daripada kita menggunakan kapal sedot tadi karena kapal sedot tadi hanya mengisap lumpur tapi tidak mengubah kedangkalan yang terjadi di muara masih saja tetap dangkal akhirnya kita gunakan eksapator ini kita berharap ini akan lebih maksimal daripada kita menggunakan kapal sedot tadi ternyata cara ini juga belum maksimal akhirnya kita mencari cara lain lagi supaya hasilnya bisa lebih maksimal daripada menggunakan eksapator semi long arm tadi lalu kami menyewa lagi eksapator long arm supaya hasil kerjanya lebih maksimal yang tadi kita menggunakan semi long arm ternyata belum maksimal ini kita gunakan yang long arm anda bisa lihat panjang sekali lengannya oke demikian cerita singkat ini semoga bermanfaat buat anda yang menonton jangan lupa subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat anda sampai ketemu di video saya selanjutnya salam hangat selalu